Hai hai, mau cerita dikit ah tentang Mario Aji dong pastinya Jadi saat Mario Aji kembali ke box setelah balapan 18 lap di Qatar ini Tim menyambut dengan terputangan dan sangat mengapresiasi perjuangan dilakukan oleh Mario Tim melihat bahwa Mario bisa menyelesaikan balapan perdaanya di Moto2 dengan sangat positif Terlebih lagi kan, Tim memahami bahwa Mario melewati 2 tes di Portimao dan dia mengikuti 1 dari 3 tes di Heres Dan tentu apresiasi yang diberikan oleh Tim membuat Mario sangat termotivasi Nah tapi ada yang unik nih, aku tuh jadi bertanya-tanya kenapa Mario Aji pake Banshof ya Kan kemarin katanya waktu kualifikasi baru 2 lap aja, Banshof udah abis Ternyata oh ternyata Mario Aji nyerita ini bahwa memang cheat mekaniknya memutuskan penggunaan Banshof tersebut Karena untuk balapan selanjutnya kalau Mario sudah terbiasa dengan Banshof itu akan sangat membantu Dan ternyata hari ini setelah Mario menggunakan Banshof dan dia memang merasa feeling yang berbeda banget Jika dibandingkan saat kualifikasi, jadi dia tuh bener-bener bisa mengendarai motor dengan nyaman Baik di tikungan maupun di lurusan Dan yang paling menyenangkan buat Mario Aji adalah dia bisa bersaing dengan pembalap-pembalap Rocky lainnya Dan itu membuat dia merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang positif nih Dan untuk target di Portimao adalah tetap fokus, melakukan banyak lap dan mencari feeling terbaik di atas motor Jadi fokus utamanya tuh bukan di settingan motor, tapi di Mario-nya sendiri Seneng banget dengernya waktu Mario ngejelasin ini Apalagi waktu ngeliat Mario diskusi sama Cip Mekanik nih selesai balapan Dia tuh banyak tersenyum dan menjelaskan dengan sangat adnusias Semangat terus Mario Sampai jumpa di video